Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan saya Ilham Fahmi Tentunya di channel youtube Fahms Vlog Saya datang lagi di acara Blakra atau bahasa Indonesianya Yaitu jalan-jalan ke tempat yang masih banyak orang belum tahu Atau bisa dikatakan belum viral Eits, sebelum kalian kesini Jangan lupa untuk cek kesiapan kendaraan kalian dulu ya Karena jalannya lumayan nanjak Dan yang penting hati-hati dan jangan lupa berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa Jika kalian berangkat dari kota Surabaya Waktu yang ditempu kurang lebih 3 jam perjalanan Kalau dari kota Pasuruan cukup sejam setengah aja kok Kali ini saya mampir kemana yuk Tahu gak atau pernah kesini Ya benar namanya yaitu Bromo Res atau kepanjangan dari Bromo Relax Station Cafe ini terletak di desa Sariwani, Sukapura Tempatnya berada di jalur wisata Bromo Yang melalui daerah Tonga serta Probolinggo Dan jika kalian berangkat dari Banyuwangi atau Jember Kalian bisa lewat kota Probolinggo Jadi bisa dikatakan Bromo Res berada di kaki gunung Bromo loh Sobat Ketinggian dari cafe ini lumayan tinggi loh Pantesan udara cukup dingin Yaitu 1076 mdpl Tahu gak apa itu mdpl? Kalau gak tau bisa kalian googling ya Harga makanan dan minumannya sangat terjangkau Worth it banget untuk dompet mahasiswa Hahaha Di samping menyediakan makanan dan minuman Cafe ini juga memiliki pemandangan yang cantik dan udaranya sangat sejuk Bromo Res juga menyediakan fasilitas camping loh Sobat Blakra Spot foto yang kece dan kekinian juga cukup banyak Jadi gak usah khawatir Kalian tidak bisa bikin status WA atau instastory yang keren abis Ayo tunggu apa lagi? Ajak keluarga ataupun teman sekolah, sahabat, pacar atau sepikan kalian Oh iya jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan ya Tau kan apa aja? Jika kalian ingin info lebih lanjut Bisa langsung cek instagramnya Bromo Res Dan mampir ke instagram saya M. Ilham N. F Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya